Nah itu berupa buat mencici bulan bukanya peran 2 juta rupiah ya bapak Alhamdulillah ya Allah Bisa kita informasikan dengan bapak sebentar Kenapa gimana? Bisa kita informasikan sebentar mak Oh iya apa itu Oke begini bapak kita anggung informasikan kepada bapak Beri hal yang menambahkan untuk akun bodinya bapaknya Sekarang kita hubungi ini Terbibu bapak mendapatkan foto belanja bapaknya Oh iya Nah itu berupa buat mencici bulan bukanya peran 2 juta rupiah ya bapak Alhamdulillah ya Allah Bapak tahu berapa ini? Oh yang ini ya Yang uang yang di ini ya Uang yang di gojek itu ya Berapa ya bapak tahu berapa ini? Iya uang yang di gojek itu kan mas Untuk pembayaran non tunai bapaknya Oh iya pembayaran non tunai itu yang apa Bapak ada saldo itu ya Saldo ya Masuk betul Iya gimana tuh mas Nah jadi untuk memprose ini kita tanya kepada bapak Untuk bonus di sebulan bapak ini mau bapak terima ke akun bodinya Atau bapak mau dikirimannya ke akun banknya bapak Kalau saya ambil langsung boleh gak mas? Oke bapak di daerah mana sekarang? Saya di Kemang Timur juga Di Kemang Timur bisa bapak datang ke kantor saja? Oh iya sekarang nih? Betul Oh iya Saya kesana ketemu dengan mas siapa nih? Dengan saya Rizky bapak Oh dengan mas Rizky ya Oke Nanti bapak kalau udah datang bapak di kantor gojeknya Nanti bapak bisa hubung kita di nomornya sekarang mau hubung bapak Oh kalau saya langsung datang masuk ke kantor gojeknya aja gimana mas? Bisa bapak Bisa gak bapak Soalnya temen saya juga ada yang kerja di gojek Oke Bisa bapak datang ke kantor biar lebih jelas? Bisa? Bisa sekarang juga bisa mas Sekarang juga bisa Kita tunggu bapak ya Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Iya Oke Kenapa mas emangnya? Bukan maksudnya kan bapak kan mau datang ke kantor Yang pentingnya gak perlu bapak putih lagi gak apa-apa di kantungin aja bapak Oh jadi Masa saya datang ke kantor tapi saya nelpon mas gimana ceritanya? Gak di kantungin aja bapak HPnya di? Dikantungin aja Dikantungin tapi jangan dimatiin Iya betul Ntar Ya mendingan saya datang Kan bisa langsung ketemu sama mas jadi gak perlu Bukan maksudnya untuk bapak di pastikan Disini kalau bapak mau kan bapak kan mau sekarang bisa kan? Iya kan saya bisa langsung ke kantor gojek Betul Rumah saya kan deket sama kantor gojek Betul Silahkan bapak bisa datang ke kantor yang penting gak perlu bapak putih lagi gak apa-apa Yang penting jangan saya matiin Betul Ya sayang mas kalau misalkan saya nyalain tapi saya ketemu sama mas gimana ceritanya? Bukan maksudnya untuk bapak Sebelum bapak datang di kantor Hmm Bapak kan mau bisanya sekarang kan? Iya Maksudnya begini bapak Nanti kita Bapak kan bilangnya mau sekarang datang kan? Nanti kita Takutnya kita Tunggu-tunggu bapak gak datang Oh gitu Iya Yaudah tapi saya mandi dulu deh Oke silahkan Ntar saya hubungin lagi lah Oke oke silahkan Ntar saya telpon lagi deh masnya Oke silahkan Dengan mas siapa tadi? Risky pak Risky? Betul Rifky Gimana? Rifky Betul bapak Rifky apa Risky? Risky pak Rifky Iya Gak maaf mas saya emang kan kuping saya emang lagi kurang bagus Oh gitu Jadi siapa mas? Saya biar Biar nyampe sana tuh Bukan maksudnya begini bapak Dipastikan dulu untuk bapak Nanti kalau bapak Itu Kalau bapak mau berangkat Bapak ini hubungin aja Iya maksudnya Saya nyampe sana Saya biar tau gitu ketemunya Bukan Bukan maksudnya begini bapak Bapak kan Bapak kan mau berangkat Bapak kan mau mandi dulu Iya Ya imponnya gak perlu bapak putus lagi pak Dikantungin aja Gak perlu diputus? Putus aja gak apa-apa Biar bapak gak repot Biar bapak gak banyak-banyak Lah kan Nah kan saya gini mas Saya kan dapet hadiah Nah wajar dong saya Kalau saya nanya Gimana? Ya kalau Saya kan dapet hadiah Ya wajar dong Kalau saya nanya Ya memang wajar bapak Nah iya Makanya Tapi kan masih Malah marah-marah Bilangnya Gak ada pak Kita bilang Astaga wajah Kita juga ada marah sama bapak Bapaknya kan mau datangkan tersedia kan Biar lebih jelas kan Iya Tapi Ya Kedua Bapak kan punya banyak teman Di gojeknya Betul Nah seperti itu bapak Nah ya terus Yang bapak repot kan apa Apa tuh pak Oke bapak Silahkan bapak Gimana? Silahkan bapak Iya maksudnya Saya gini loh mas Ya kan saya untuk memastikan Gitu Kok bapak ini Masih bilang memastikan terus? Iya Kalau misalkan saya Sekarang kan soalnya Lagi marah kan Penipuan Kita memahami bapak Nah karena Mas kan memahami Makanya saya Saya mencoba Klarifikasi Benar atau enggak Seperti itu Bagus Bagus Itu Bisa dengan bapak Bagus Nah Supaya lebih Supaya lebih bagus Lebih meyakinkan bapak Bapak datang saja Ke kantor kita Iya makanya Karena itu saya Seperti itu bapak Jadi bapak Biar Bapak Biar lebih jelas Makanya biar jelas Makanya biar seksa Gitu Nah seperti itu Kita tunggu pak Iya berarti matiin dulu ya Saya memandu dulu Oke silahkan Bila Makasih ya mas Buong Bersanyol Bersanyol Terima kasih telah menonton!